Intro Diduga menyimpan ratusan paket kokain, pria asal Jerman inisial AB 35 tahun ditangkap aparat satres narkoba Polres Badung. Tersangka dibekuk lantaran mengedarkan barang terlarang senilai miliaran rupiah. Polisi menangkap tersangka di seputaran Desa Cemagi, Mengui, Badung, Senin 5 Juli 2021. Kapolres Badung AKBP Robi Septiadi didampingi kasat res narkoba Ibtu Budi Artame memaparkan terungkapnya kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat. Jika terjadi penyalahgunaan narkoba di Pila Sembada di Desa Cemagi, Mengui, Badung. Di satu narkoba Polres Badung, kita melaksanakan press conference terkait hasil pengungkapan kita untuk tersangka yang diduga pengedar narkoba dengan barang bukti 282,01 gram kokain dan 1,10 gram hasis. Di mana barang bukti ini apabila diuangkan ini mungkin kurang lebih sekitar 1,5 miliar. Dan ini apabila dipaketkan, ini bisa digunakan untuk 600 orang. Artinya tangkapan ini adalah tangkapan terbesar dalam sejarah penangkapan bandar narkoba untuk di Polda Bali untuk barang bukti kokain. Dan inilah bukti kepada seluruh masyarakat bahwa memang untuk peredaran narkoba ini sudah sangat masif. Termasuk dengan jenisnya. Bagaimana kokain sebagai narkoba yang kategori mahal itu juga menjadi konsumsi oleh masyarakat saat ini. Dan kami tetap berupaya untuk melakukan pencegahan, kita selalu berkoordinasi dengan BNK Kabupaten Badung dan juga seluruh stakeholder dan seluruh personil saat pes narkoba Pores Badung untuk terus mengungkap peredaran narkoba di wilayah Bali, terutama di wilayah hukum Pores Badung. Kemudian berdasarkan informasi itu, petugas melakukan penyelidikan dan akhirnya tersangka AB ditangkap pada Senin 5 Juli 2021 pukul 22.15 Wita di Vila Sambada Jalan Munduk Belan, Banjar Soksokan, Desa Cemagi, Mengui. Kemudian petugas melakukan pengeledahan di dalam kamar AB, ditemukan 53 paket klip kokain dan 1 paket hasis. Tak sampai di sana, pengeledahan juga kembali dilakukan di kamar lainnya dan lagi ditemukan 56 paket kokain. Penologis penangkapannya, kami melakukan penyelidikan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Canggu, Cemagi, sering terjadi orang melakukan parti di dalam Pila. Selama sebulan kami melakukan penyelidikan, surveillance. Akhirnya pada tanggal 6 kemarin, kami melakukan penyelidikan terhadap warga negara asing, Jerman. Yang pertama BB yang kami temukan sebanyak 53 paket kokain yang berada di dalam safety box. Ini safety boxnya, safety boxnya. Setelah itu, besok harinya kami lakukan pengeledahan kembali terhadap tempat tersebut, kami mendapatkan 56 lagi paket. Jadi total jumlah semua barang, bukti kokain 282,1 gram. Dan asis cuma 1,10 gram. Tersangka yang diinterogasi mengaku mendapatkan kokain dengan cara bertransaksi melalui online. Nilai barang bukti kokain itu ditaksir mencapai 1,5 miliar rupiah. Pihaknya mengatakan kasus tersebut masih dikembangkan. Tim Liputan Ballywood News melaporkan. Terima kasih telah menonton!